Presiden Prabowo Subianto tidak menoleransi segala bentuk korupsi. Prabowo mengibaratkan korupsi sebagai kanker. Hal itu diungkap Prabowo di depan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam The United States Indonesia Society. Residen Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin dari 12 perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama berinvestasi di Indonesia termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown dan perusahaan terkemuka lainnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rusan Ruslani yang terut hadir dalam pertemuan menambahkan diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo merekaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Rusan bilang Prabowo meminta para pengusaha bisa melapor segala bentuk indikasi korupsi. Yang paling sering sampaikan bahwa korupsi, korupsi itu Pak Prabowo itu tidak akan ada toleransi sama sekali ini tadi sampaikan juga bahwa korupsi itu adalah kanser. Tadi disampaikan salah satu dari Pak Prabowo menyampaikan sangat berbuka, sangat straightforward dan mereka bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat perang berusaha dengan kontak langsung.